Ini tampilan Xnode Stopwatch yang sedang berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara setting Xnode Stopwatch di RDP Aplikasi ini bisa digunakan di RDP Ataupun di Windows Dan fungsinya untuk Merestart Chrome secara otomatis Dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan Oke langsung aja masuk ke tutorialnya Pertama kita masuk ke RDP Atau Remote Desktop Ini sudah masuk ke RDP Disini saya sudah mengkloning 6 Chrome Yang nantinya akan kita jalankan secara bersamaan Langsung aja masuk ke Chrome Langsung aja masuk ke Chrome disini chrome nya sudah berjalan semua langkah selanjutnya kita buka aplikasi Xnode stopwatch untuk aplikasi ini bisa teman-teman download di web resminya Xnode stopwatch dan kemudian silakan install disini masuk ke more selanjutnya masuk ke timer kemudian disini ada ada settingan jam menit dan juga detik kita coba disini setting untuk satu menit dua detik Hai masuk ke launch file disini browse ke masuk ke file killcrum nya sini saya simpennya di local de al file terlebih dahulu supaya terlihat file-nya silakan diklik untuk killcrum nya setelan selanjutnya klik ok makasih disini sudah setter setting satu menit dua detik kita coba start untuk killcrum nya nanti saya lampirkan di deskripsi video ini silahkan teman-teman download kita coba tunggu untuk proses waktunya ini sedang berjalan apakah krum nya akan ter-close sendiri selamat menikmati dan krum nya sudah ter-close sendiri secara otomatis dengan menggunakan aplikasi ini sangat aman sekali karena kan Windows server atau rdv ini online non-stop 24 jam Oke terima kasih sudah menonton video ini semoga perempuan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ini agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati